Ya pemirsa hari ini kami awali informasi dari Jakarta, sebuah menara stasiun pemancar jaringan alat telekomunikasi di Kramatjati, Jakarta Timur terbakar. Titik api di ketinggian membuat proses pemadaman sempat mengalami kendala. Kebaran api yang menghanguskan bagian belakang PT PCI Elektronik Internasional Batam terjadi pada selasa malam. Suara ledakan juga terjadi berulang kali. Kebakaran kian diperparah dengan banyaknya material elektronik yang mudah terbakar. PT PCI Elektronik merupakan perusahaan asing yang memproduksi elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Ini banyak bang yang keluar awalnya, langsung kayak beramburan gitu aja. Kurang tahu sih itu gara-gara apa, tapi tadi ada yang bilang, perusahaan listrik agak, ada gitu soal, ada yang bilang juga. Ini juga ada. Riawannya bang? Riawannya kurang 2.000 rupiah ya. 2.000 rupiah. 400-200.000 rupiah. Petugas masih melakukan pendinginan bara api dan melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, INews melaporkan. Terima kasih.